Halo pemerintah, kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Soledabar. Sekretari daerah Provinsi Jambi Mdianto meminta dinah kesehatan atau DINCES meningkatkan sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat, terutama untuk melakukan penjagaan sedih demungkin terhadap berbagai penyakit. Hal ini disampaikan saat membuka pertemuan evaluasi pelaksanaan program penjagaan dan pemberantasan penyakit atau P2P tingkat Provinsi Jambi tahun 2019. Sekretari daerah menyatakan pembangunan kesehatan merupakan investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia, di mana pembangunan kesehatan pada dasarnya upaya dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup sehat. Sehingga perlu perencaraan dan evaluasi terhadap pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya. Sekretari daerah menyatakan pembangunan kesehatan merupakan investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia. Program P2P mempunyai peran sangat besar dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang ini mencakup surveilan dan imunisasi, pengendalian penyakit mendular, penyakit tidak mendular, serta masalah kesehatan jiwa dan napsa. Kita berharap nanti hasil pertemuan malam ini dengan Dinas Kesehatan Provinsi, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pola hidup yang sehat itu. Jadi kita sampaikan bahwa masyarakat kita itu dari mulai pola hidup sehat, katakanlah berolahraga, lalu jangan merokok, lalu pola konsumsi, jadi pola konsumsi masyarakat kita juga nanti kita akan sampaikan melalui Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten dan kota. Bom makan itu harus mengandung karbohendrat, buah dan sayur. Nah ini kan harus kita sampaikan, jangan nanti anak kita yang rentan. Jadi sekarang ini malahan anak-anak usia dini sudah kena diabetes. Anak-anak usia dini nanti sudah kena penyakit jantung. Apalagi sekarang dari data terakhir, bahwa kelebihan berat badan pun, itu sudah banyak diinggapi anak-anak kita. Saya kena mengatakan pertemuan ini dapat mengevaluasi capaian program tahun 2018 sehingga didapatkan masukan yang komprehensif dalam implementasi program P2P pada tahun 2019. Bahkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan perencanaan pada tahun 2020 sehingga apa yang menjadi indikator program P2P bisa tercapai dan terwujud di Provinsi Jambi. Pertemuan ini diikuti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi sedangkan arah sumber dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dari Jambi, Muhammad Sidik, Jambi 28 TV. Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbagi informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi28.TV terkini terpercaya. Terima kasih untuk kembali sama Anda. Saya Agus Oledaba, sampai jumpa.